Beras wangi kristal. Dan banyak sekali. Banyak monster dari Myriad Demon Pavilion menahan nafas, dan mata mereka berbinar. Bisnis besar, tidak ada keraguan bahwa ini adalah bisnis besar yang bernilai ratusan juta koin iblis. Bahkan di pavilion segudang iblis, hal itu tidak bisa diremehkan. Banyak manajer yang memelototi asisten toko yang setengah mati, si iblis tikus. Jika bukan karena orang ini yang main-main, mereka tidak akan menyinggung pelanggan sebesar itu. Merasakan tatapannya, iblis tikus itu gemetar dan sangat menyesalinya hingga ususnya berubah menjadi hijau. Jika ia mengetahui bahwa anak ini adalah pelanggan besar, ia tidak akan berani menipu orang. Itu akan sangat merugikannya. Satu ton beras wangi kristal. Sangat bagus. Anda bisa menjualnya ke Myriad Demon Pavilion. Saya jamin kami akan memberi Anda harga yang wajar. Tidak ada yang berani menipu Anda, kata Zephir Hitam. Lupakan saja, aku tidak mampu lagi melayani pavilion segudang iblis. Aku akan pergi ke tempat lain. Selamat tinggal. Siaping melambaikan tangannya, dia tidak ingin menjual beras wangi kristal ke pavilion segudang iblis. Apa? Mendengar ini, wajah para manajer Myriad Demon Pavilion berubah. Jika mereka kehilangan bisnis ini, Myriad Demon Pavilion akan kehilangan banyak uang. Yang terpenting, jika mereka tidak menjual spirit rice kepada mereka, melainkan ke toko lain, bukankah itu akan memperkuat kekuatan toko lain. Ini berarti memberikan uang kepada musuh. Mereka tidak akan membiarkan perilaku seperti itu. Saudara monster. Mata Black Zephir berkilat dingin. Saya menyarankan Anda untuk menjual beras wangi kristal ini ke pavilion segudang iblis. Di seluruh kota Jadeite, tidak ada yang mampu membelinya kecuali kami. Tentu saja, jika Anda meninggalkan pavilion segudang iblis dan tidak berbisnis dengan kami, reputasi Anda akan hancur. Saya khawatir tidak ada monster di seluruh kota Jadeite yang berani membeli beras Anda. Apakah kamu mengerti? Nada suaranya mengancam. Jelas bahwa dia tidak akan membiarkan Xiaoping meninggalkan pavilion segudang iblis. Bahkan jika dia tidak ingin menjualnya, dia harus melakukannya. Jika tidak, mereka akan menekannya, dan tidak ada toko di kota Jadeite yang berani membeli berasnya. Seperti yang diharapkan dari pavilion segudang iblis. Benar-benar sombong. Xiaoping mengangkat alisnya dan melihat banyak monster di Myriad Demon Pavilion. Itu mudah. Alasan mengapa pavilion segudang iblis bisa berbisnis di alam iblis bukan karena kita berhati lembut dan adil, tapi karena kita sombong dan sombong. Zephyr Hitam mencibir. Haha, pavilion iblis, kamu benar-benar berbicara besar. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat menutupi langit di kota Jadeite dengan satu tangan? Sejak kapan giliran pavilion iblismu yang mengambil keputusan di kota Jadeite? Pada saat itu, sesosok tubuh masuk dari luar. Itu adalah seorang wanita dewasa yang terlihat sangat menawan. Dia mengeluarkan aura genit yang menarik perhatian semua monster. Setan Rubah. Xiaoping segera merasakan bahwa wanita ini, yang tampaknya berusia sekitar 30 tahun, adalah iblis Rubah. Tubuhnya memancarkan aura licik, dan dia terus-menerus memancarkan kemampuan untuk memikat orang. Banyak iblis yang tergila-gila padanya, dan wajah mereka dipenuhi kekaguman. Namun, dia tidak merasakan apapun. Di matanya, iblis Rubah ini hanyalah permainan anak-anak. Itu tidak bisa dibandingkan dengan aura alami Sumeyi yang menggemparkan bumi. Jika dia harus mendeskripsikannya, dia akan mengatakan bahwa para wanita di rumah bordil itu semuanya berdandan dan memiliki bau prostitusi yang menyengat. Tentu saja, itu lebih dari cukup untuk menarik monster biasa. Husaniang, ini pavilion iblisku. Apa yang kamu lakukan di sini? Black Zephyr tidak menyangka seseorang akan muncul saat ini. Wajahnya langsung berubah jelek. Dia juga dapat melihat bahwa identitas iblis Rubah ini tidak biasa. Dia adalah Husaniang, pemimpin Fox Demon Hall yang terkenal di kota Jadeite. Dia adalah monster hebat di puncak alam Dharma. Dia sama sekali tidak kalah dengan Black Zephyr. Bagi monster lain, dia bisa bertindak perkasa, tetapi tidak bagi Husaniang. Jadi bagaimana jika itu pavilion iblismu? Tidak bisakah aku, Husaniang, datang ke sini. Husaniang mengabaikan Black Zephyr. Dia mengayunkan pinggangnya dan datang ke depan Xiaoping. Dia terkikik. Adik kecil, jika kamu tidak ingin menjualnya ke pavilion iblis, kamu bisa menjualnya ke Fox Demon Hall. Tidak peduli berapa banyak beras kristal yang kamu miliki, kita bisa memakan semuanya. Oh, kalau aku menjualnya padamu, berapa harga satu katinya? Xiaoping bertanya. Tentu saja kami akan menjualnya sesuai harga pasar. Kami dapat membayar 100 ribu koin iblis untuk satu kati beras kristal. Kami akan makan sebanyak yang anda punya. Husaniang tersenyum. Dia tidak berbohong saat mengatakan ini. Beras roh adalah mata uang keras di dunia iblis. Tidak perlu khawatir barang tidak bisa dijual. Terkadang, itu bahkan lebih berharga daripada koin iblis. Terlebih lagi, spirit rice kelas atas bahkan lebih populer. Setiap raja monster menginginkannya. Permintaannya tidak ada habisnya. Harganya lumayan. Xiaoping mengangguk, mengungkapkan kepuasannya. Itu bagus. Selanjutnya, kenapa kita tidak pergi ke Fox Demon Hall? Husaniang ingin kembali ke wilayahnya untuk mendiskusikan perdagangan makanan dengan Xiaoping. Tidak ada masalah sama sekali. Xiaoping tentu saja tidak akan menolak. Segera, kelompok itu meninggalkan pavilion setan. Tuan pavilion, apakah kita tidak akan menghentikan Husaniang dan membiarkan dia membawa tamu itu pergi? Ini akan merusak reputasi pavilion iblis. Seorang manajer pavilion iblis berkata kepada Master pavilion, Black Zephyr. Berhenti. Bagaimana? Husaniang itu tidak sederhana. Jangan bicara tentang tingkat pelatihannya yang tak terduga. Lihat saja metodenya. Teman-temannya hampir ada di seluruh kota Jadeite. Jika kita mengacaukan satu hal, kita akan mengacaukan banyak hal. Kita tidak bisa bertindak gegabuh. Tentu saja Black Zephyr ingin membunuh Husaniang. Masalahnya dia tidak berani dan tidak percaya diri. Dia hanya bisa menanggungnya. Dia menoleh dan menatap setan tikus di tanah. Cahaya dingin muncul di matanya. Iblis tikus, beraninya kamu. Beraninya kamu mengusir tamu di depan kami dan menghancurkan bisnis besar pavilion iblis. Bagaimana kamu akan bertanggung jawab atas hal ini? Tuan pavilion, ampuni aku. Selamatkan aku kali ini. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Selama kamu meluangkan waktu untukku kali ini, aku akan bekerja keras di masa depan. Hal seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi. Setan tikus itu memohon belas kasihan dan menangis dengan sedihnya. Bang! Sebelum ia selesai berbicara, Black Zephyr dengan ringan memukul dengan telapak tangannya. Angin hitam yang menakutkan menyerang dan menutupi tubuh iblis tikus itu dalam sekejap. Suara mendesing gelombang-gelombang. Segera, iblis tikus itu menjerit nyaring. Seluruh tubuhnya terkorosi oleh angin hitam. Dalam sekejap, itu meleleh seluruhnya. Bahkan tidak ada satupun yang tersisa. Kamu harus membayar harga karena melakukan sesuatu yang salah. Selalu ada iblis yang tidak membayar harganya, berpikir bahwa akan ada kesempatan lain. Disiplin macam apa yang ada di pavilion iblis. Setiap orang harus belajar dari ini, memahami. Zephyr hitam berkata dengan sungguh-sungguh. Iya, iya, iya. Sekelompok setan bermandikan keringat. Mereka sangat ketakutan. Iblis, awasi iblis yang menjual beras roh. Aku punya firasat dia punya rahasia. Mungkin kita bisa mendapat rejeki nomplok. Mata Black Zephyr menunjukkan kilatan dingin. Faktanya, dia tiba-tiba merasakan 18 jimat naga langit primordial di tubuhnya berdenyut. Seolah-olah seseorang dari jenisnya ada di sampingnya. Dia segera mencurigai Siaping dan merasa bahwa dia mungkin memiliki jimat naga langit purba pada dirinya. Oleh karena itu, Black Zephyr memutuskan untuk melepaskan Siaping sementara dan ingin menyelidikinya secara rahasia. Jimat naga langit primordial terlalu penting. Mereka melampaui segalanya. Alasan mengapa dia bisa mencapai apa yang dia miliki hari ini adalah karena dia telah memperoleh beberapa jimat naga langit primordial ketika dia masih menjadi iblis muda. Oleh karena itu, dia tidak terkalahkan dan memperoleh sumber daya yang tak terhitung jumlahnya untuk tumbuh menjadi iblis besar seperti sekarang. 1812. Istana Setan Rubah Pada saat ini, Siaping, Tu Linglong, dan King Luan muncul di Istana Setan Rubah. Banyak pelayan iblis wanita rubah muncul di sekitarnya, berubah menjadi wanita dengan sosok anggun. Mereka berbicara dengan lembut, mengeluarkan suara dekaden yang membuat orang lupa untuk pergi. Apalagi pakaian yang mereka kenakan juga sangat unik. Selain bagian-bagian penting, segala sesuatu yang lain terekspos, dan samar-samar terlihat. Lumayan, lumayan, tempat ini lumayan. Ini seperti surga dunia, banyak sekali wanita cantik di sini. Jika saya tahu ini akan terjadi, saya akan datang ke sini untuk berbisnis. Siaping memuji, baiklah, bolehkah aku mengajak gadis-gadis rubah ini keluar. Sejujurnya, aku ingin berbicara dengan mereka sepanjang malam dan membicarakan kehidupan satu sama lain. Dia mengutarakan pikirannya dengan jujur. Tria bau. Tu Linglong menatap tajam ke arah Siaping. Dia sudah lama mengetahui bahwa bajingan ini sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik, namun dia telah mengikuti rubah betina itu ke dalam sarang rubah betina. Bukankah itu seperti kayu bakar yang menghadapi api yang berkobar? Mendengar ini, Husan yang melambaikan tangannya, tidak, gadis rubah di sini menjual keahlian mereka, bukan tubuh mereka. Ini bukan tempat untuk menyembunyikan hal-hal kotor, saya tidak memiliki layanan seperti itu. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda dapat memenangkan hati gadis-gadis rubah ini dan membuat mereka mengikuti Anda dengan sukarela. Itu juga pesonamu, aku tidak bisa menghentikanmu. Dia memancarkan pesona rubah yang samar-samar terlihat. Dia memahami pria dengan sangat baik. Dia tahu bahwa pria itu sangat pelit dan tidak akan menghargai barang-barang yang mudah didapat. Dia hanya bisa memikat nafsu makan pria dan menangkapnya sedikit demi sedikit. Kalau begitu, dia tidak akan bisa melarikan diri. Jual keterampilan mereka tetapi tidak tubuh mereka. Itu sederhana. Mereka membiarkan saya melakukannya, tapi saya tidak membayar, jadi tidak dianggap menjual. Xia Ping berkata dengan santai, mengungkapkan solusinya. Apa? Gadis rubah di sekitarnya tercengang. Sebenarnya ada solusi seperti itu. Bukankah ini seorang bandit? Mereka belum pernah melihat iblis yang begitu biadab dan tidak tahu malu. Tu Linglong dan King Luan juga melihat ketidakberdayaan Xia Ping lagi. Hal ini menyegarkan pemahaman mereka tentang sifat tidak tahu malu. Ahem, adik, mari kita bicara tentang bisnis. Berapa banyak nasi roh yang kamu punya? Husan yang terbatuk dan otomatis mengganti topik pembicaraan. Tidak ada cara untuk berbicara dengan bandit ini. Dia pernah mendengar orang makan gratis, tapi dia belum pernah mendengar tentang pelacur dan orang yang ingin melakukannya secara gratis. Sejujurnya, bahkan wanita berpengalaman dan berpengetahuan seperti dia tidak bisa menahan sikap tidak tahu malu seperti itu. Saya punya banyak beras spiritual, 10 ton. Bisakah Anda memakannya? Xia Ping berkata dengan ringan. Dia dengan santai melemparkan cincin interspatial, yang berisi 10 ton beras kristal. Apa, 10 ton? Husan yang mengambil cincin itu dan memindainya dengan persepsi spiritualnya. Dia terkejut melihat deretan nasi roh yang mempesona di dalamnya. Sejujurnya, dia berpikir bahwa Xia Ping hanya akan memiliki sedikit lebih dari 1 ton beras wangi kristal, dan dia mungkin mendapatkannya dari suatu ladang di alam liar. Dia tidak menyangka dia akan memiliki 10 ton, yang di luar imajinasinya. Namun, dia dengan cepat menjadi tenang. Adikku, aku tidak menyangka kamu akan memiliki 10 ton beras kristal harum. Dari apa yang kamu katakan, sepertinya kamu bisa membawa lebih dari 10 ton. Dia memandang Xia Ping dengan tatapan membara. Itu benar. Xia Ping mengakui, 10 ton itu hanya angka kecil, hanya setetes air di lautan. Di awal transaksi ini, saya akan menggunakannya untuk menguji air. Jika kerja sama berjalan dengan baik, saya akan menghasilkan banyak uang di masa depan. Biasanya Tan mengelumahkan puluhan ton. Jumlahnya hanya 10 ton. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa itu hanyalah setetes air di lautan. Selain itu, sebagian besar ruang Mountain River Pearl telah dipulihkan. Ada lebih banyak lahan untuk ditanami. Seiring berjalannya waktu, dia bisa menanam lebih banyak padi semangat. Dia bahkan tidak bisa menyelesaikan makannya. Dia bisa menjualnya dalam jumlah banyak. Sepertinya latar belakang adik kecil itu tidak sederhana. 10 ton beras kristal harum hanyalah setetes air di lautan. Kamu berasal dari kekuatan mana? Ngomong-ngomong, setelah ngobrol sekian lama, aku masih belum tahu namamu. Sikap Husan Yang sedikit berubah. Ia mulai merasa bahwa latar belakang pria ini tidak biasa. Mungkin dia adalah perwakilan yang dikirim oleh kekuatan super untuk menguji air di kota Jadeite. Tuan Wu Taido. Siaping menyebut namanya. Kalau dari kekuatan mana aku berasal, kamu tidak perlu tahu. Tidak baik jika kamu tahu terlalu banyak. Singkatnya, mari selesaikan transaksi ini dulu. Dia menarik kulit harimau itu, secara samar-samar menyatakan bahwa dia memang memiliki seseorang yang mendukungnya, dan latar belakangnya sangat kuat. Oke. Hu San Yang juga merasa dia sedikit terlalu cemas. Wanita yang terlalu cemas akan menakuti pria. Dia mendapatkan kembali sikap acuh tak acuhnya dan berkata. Sepuluh ton beras kristal harum memang jumlah yang besar. Tapi Istana Iblis Rubahku masih bisa memakannya. Ini adalah kartu koin iblis anonim senilai satu miliar koin iblis. Coba lihat. Di dunia iblis, juga terdapat teknologi manusia. Itu tidak lepas dari dunia. Dan kartu koin iblis itu setara dengan kartu bank dunia ini. Bisa digunakan untuk membeli barang di berbagai toko. En, lumayan. Jumlahnya pas. Perasaan ilahi Siaping menembusnya. Dia segera melihat kata satu miliar muncul di kartu koin iblis. Sekian untuk hari ini. Lain kali akan ada lebih banyak nasi kristal harum. Saya akan mencari anda untuk bekerja sama. Kita bisa bekerja sama untuk waktu yang lama. Tentu saja. Kapanpun kamu ingin membeli atau menjual, Istana Iblis Rubahku akan selalu menyambutmu. Hu San Yang tersenyum tipis. Tidak ada yang akan menolak pelanggan sebesar itu. Jika pavilion seribu iblis mengetahui situasi ini, kelompok iblis pasti akan menjadi gila. Mereka tidak tahu bahwa mereka telah mengusir dewa kekayaan. Mereka akan menyesalinya seumur hidup. Setelah mengobrol sebentar, Siaping, Tu Linglong dan King Luan meninggalkan Istana Setan Rubah. Ya Tuhan. Setelah meninggalkan Istana Iblis Rubah, Tu Linglong sepertinya tidak mampu menahan kegembiraannya. Satu miliar koin iblis diperoleh dengan begitu mudah. Berapa banyak ramuan, harta karun, dan roti yang bisa saya beli dengan itu. Dia belum pernah melihat uang sebanyak itu dalam hidupnya. Sejujurnya, ketika dia berada di dunia awan, dia dianggap sebagai orang suci dari klan kelinci. Tapi itu berbeda di alam semesta. Dia tidak memiliki mata uang alam semesta. Pada saat yang sama, dia harus menangani misi kuil iblis. Dia juga perlu mengolah dan membeli ramuan dan harta karun. Dia sudah kekurangan uang. Selama periode waktu ini, dia sangat menderita. Hidupnya sangat miskin sehingga dia bahkan tidak mampu membeli makanan. Dia hampir tinggal di bawah jembatan. King Luan juga sedikit terkejut. Di saat yang sama, dia sedikit putus asa. Mereka telah bekerja sangat keras untuk mendapatkan beberapa koin iblis. Tapi Xia Ping datang dan dengan santai mendapatkan satu miliar koin iblis. Dia tidak kekurangan uang sama sekali. Mengapa ada kesenjangan yang begitu besar antar manusia? Apakah ada keadilan di dunia ini? Masih ingin membeli roti? Seberapa miskinnya Anda hingga ingin membeli barang semacam ini? Dasar pecundang. Xia Ping memandang Tu Linglong dengan jijik. Lalu kamu ingin membeli apa? Tu Linglong meletakkan tangannya di pinggangnya dan memandang Xia Ping dengan marah. Apa yang harus dibeli? Tentu saja saya ingin membeli semua yang saya lihat. Xia Ping ingin membeli segala sesuatu di alam iblis untuk membangun mountain river pearl dan gaya spes. Tidak peduli berapa banyak jumlahnya, itu tidak akan memuaskan seleranya. 1813. Bazar Heiland. Xia Ping membawa Tu Linglong dan King Luan ke toko yang menjual bahan penyulingan. Dia melihat sekeliling dan menunjuk beberapa benda di depannya, bertanya, apa ini? Berapa harganya? Seorang asisten toko buru-buru datang dan berkata, Pelanggan, ini adalah baja iblis Limaki, bahan yang sangat bagus untuk dimurnikan. Pedang terbang yang dimurnikan darinya sangat tajam, dan setidaknya merupakan senjata spiritual tingkat rendah. Harganya adalah hanya satu koin iblis per kilogram. Ambil. Sebelum asisten toko selesai, Xia Ping melambaikan tangannya, memotongnya, dan mengambilnya. Ambil. Asisten toko itu tercengang, tidak tahu apa maksud Xia Ping. Ada apa? Apakah kamu tuli? Apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan? Berapa stok yang kamu miliki? Segera keluarkan dan ambil semuanya, kata Xia Ping tidak sabar. Ya ya ya. Mendengar ini, bagaimana mungkin penjaga toko tidak mengetahui bahwa seorang Taipan Super datang untuk membeli semua barang. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia langsung meminta bosnya untuk melayaninya secara pribadi. Apa ini? Batu setan darah, mengandung ki darah tertinggi, dapat digunakan untuk memurnikan semua jenis senjata iblis dan senjata iblis, harganya 10 koin iblis per kilo. Ambil. Saudaraku, ini adalah besi Phoenix jatuh, biji besi yang terbentuk setelah terkontaminasi dengan darah burung Phoenix. Tentu saja, ada beberapa yang dilebih-lebihkan, tapi ini adalah bahan yang sangat bagus untuk memurnikan harta sihir tipe api, dan memiliki nyala api yang kuat. Daya konduksi. Mengambil semua. Tuan, ini adalah diok setan putih, batu diok kelas atas yang digunakan untuk menyempurnakan semua jenis formasi. Ini adalah bahan yang sangat bagus untuk meletakkan dasar formasi, dan bahkan dapat meningkatkan kekuatan formasi hingga 30%. Saya punya banyak persediaan. Bagus sekali, ambil semuanya, ambil semuanya. Ayah, ini adalah kristal tinta iblis, produk khusus 30 ribu meter di bawah tanah di alam iblis. Setelah ratusan ribu tahun pergerakan kerak, itu terbentuk menjadi biji kelas atas. Ini sangat keras dan tahan terhadap air dan api. Itu adalah bahan terbaik untuk menyempurnakan armor dan harta sihir. Itu tidak dapat ditemukan di tempat lain, hanya tempatku yang memilikinya. Itu unik. Bagus sekali, ambil semuanya, ambil semuanya. Awalnya, pemilik toko itu pendiam, tapi Xiaoping terlalu murah hati. Tidak peduli apa yang dia perkenalkan, dia akan mengambil semuanya, tidak peduli berapa banyak yang dia miliki, dan tidak memperlakukan koin iblis sebagai uang sama sekali. Pada akhirnya, dia langsung berlutut, sepenuhnya yakin, sepenuhnya memperlakukan Xiaoping sebagai ayahnya. Pada saat ini, bahkan orang tua kandungnya tidak dapat dibandingkan dengan pentingnya Xiaoping. Ketika belanja selesai, seluruh karyawan toko, termasuk istri dan anak bos, bergegas menuju pintu. Wajah mereka penuh senyum saat mereka mengirim Xiaoping dengan cara yang agung dan penuh hormat. Tentu saja, belanja Xiaoping belum berakhir, ini hanyalah permulaan. Dia hanya mengeluarkan sedikit uang untuk membeli bahan-bahan ini, itu tidak cukup. Dia memasuki toko obat dan meminta asisten toko untuk memperkenalkan ramuan di sini. Kak, ini adalah rumput daun iblis. Tumbuh di bawah sinar bulan dan menyerap esensi langit dan bumi. Ia memiliki kekuatan pengobatan selama 300 tahun, dan khasiat obatnya lembut. Ini adalah obat roh tambahan yang penting untuk semua jenis penyakit. Pil obat. Ini adalah bunga tikus iblis, ini adalah obat roh kelas atas yang terinfeksi oleh energi iblis Tlantikus. Ia memiliki vitalitas yang kuat dari iblis tikus, dan setelah dikonsumsi, luka biasa akan segera pulih. Ini adalah bahan pemurnian kelas atas. Pil obat. Ini adalah teratai setan hitam, tumbuh di bawah kolam mayat yang terkenal. Ia menyerap aura darah di kedalaman kehampaan, serta aura yin misterius di kolam dalam, dan kemudian menelan esensi cahaya bulan untuk tumbuh. Setelah mengkonsumsinya, ia memiliki efek yang besar pada budidaya seseorang, cukup untuk meningkatkan budidaya energi iblis seseorang selama ratusan tahun. Ini sangat jarang. Buah Teddy, kegunaannya tidak banyak. Setelah dikonsumsi akan berkembang pesat, dan laki-laki akan terus-menerus berolahraga seperti boneka Teddy. Ini buah roh yang penting untuk meningkatkan keintiman antara pria dan wanita. Populer sekali. Husky Flower, setelah dikonsumsi, seseorang akan menjadi gila, dan kecerdasannya akan turun ke titik terendah. Sebaiknya jangan dibiarkan keluar, ia akan menggigit orang kapan saja, dan juga akan merusak lingkungan rumah. Hanya akan kehilangan efeknya setelah 24 jam. Para asisten toko dengan panik memperkenalkan obat-obatan roh di toko. Dan setiap obat roh yang mereka perkenalkan akan dibeli oleh Xia Ping, tidak peduli dengan dompetnya sama sekali. Hanya dalam waktu satu jam, dia hampir membersihkan semua obat roh di toko, tidak meninggalkan satu pun obat roh. Pemilik toko dan asisten toko praktis memuja Xia Ping seperti anjing. Jika Xia Ping menerima seorang putra, mereka mungkin akan berlutut di depannya. Selanjutnya, Xia Ping juga menyapu toko pil obat, toko harta karun ajaib, dan toko lainnya. Dia pada dasarnya menyapu semua toko yang bisa dilihat dengan mata telanjang, dan membeli hampir semua barangnya. Pada dasarnya, mereka bisa membuat sampel terlebih dahulu. Kalaupun ada pelanggan, mereka tidak akan bisa membeli banyak. Xia Ping hampir menghabiskan satu miliar koin iblis yang dimilikinya, dan ia hanya memiliki beberapa juta koin iblis yang tersisa, yang hampir tidak cukup untuk menyewa sebuah villa di kota Jadeite selama beberapa tahun. Lagi pula, dia juga perlu tinggal sementara di tempat ini, jadi dia masih punya rasionalitas dan tidak menghabiskan semuanya. Dan perilaku ini benar-benar mengejutkan semua iblis di bazar gelombang laut. Kapan mereka pernah melihat kelakuan Taipan seperti itu? Itu belum pernah terjadi sebelumnya, dan belum pernah terlihat sebelumnya. Anda telah mendengar, seorang Taipan super muncul di Siwafes Basar. Dia menyapu barang kemana-mana, tidak melihat harganya sama sekali. Dia membeli semua yang dia lihat, dan ketika orang tidak mengizinkannya membeli, dia malah marah. Sial, aku sudah mengetahuinya. Masalah ini telah menyebar ke seluruh bazar gelombang laut. Taipan ini terlalu boros. Tahukah kamu toko obat ceklan sebelumnya? Biasanya, tidak ada yang pergi ke sana, dan mereka hanya menjual obat-obatan roh sampah. Tapi begitu Taipan itu pergi ke sana, dia membeli segalanya, bahkan tidak membiarkan sehelai rumput pun pergi. Pemilik toko obat klan C itu menjadi gila karena gembira, dan dia tidak perlu bekerja selama beberapa tahun. Ini bukan apa-apa. Akumulasi besi iblis Liu klan Smitty selama beberapa tahun yang tidak dapat dijual benar-benar dibeli, dan bahkan tidak ada sisa yang tersisa. Ini terlalu menakutkan. Ketika saya pergi ke toko obat tadi, Taipan itu sebenarnya membeli tanah rata, dan hampir menggali seluruh tanah di toko obat tersebut. Dia tertawa terbahak-bahak hingga pemilik toko obat bahkan tidak bisa melihat giginya, dan wajahnya tampak pucat. Seperti wanita yang sedang menstruasi. Ya Tuhan, kenapa kamu tidak memperkenalkan orang bodoh seperti ini? Bukan, Taipan seperti ini kepadaku. Saya masih memiliki banyak bahan yang belum terjual selama bertahun-tahun, dan ini saat yang tepat untuk membersihkannya. Sudah terlambat, dia sudah lama pergi. Perkiraan awal saya adalah Taipan itu menghabiskan setidaknya satu miliar kali ini. Sial, satu miliar itu terlalu banyak. Berapa tahun yang diperlukan bagiku untuk mendapatkan uang sebanyak itu? Ai, aku pernah sakit sebelumnya, jadi aku menutup toko ku dan melewatkan kesempatan untuk menjadi kaya ini. Ketika iblis tidak beruntung, uang jatuh dari langit, dan kamu masih secara aktif menghindarinya. Jangan khawatir, Taipan ini berkata bahwa dia sangat bahagia hari ini, dan mungkin akan kembali lagi besok untuk terus menyapu barang. Sial, cepat persiapkan. Siapkan barang sebanyak-banyaknya. Mau kita makan bubur atau makan tergantung hari ini. Pengisap seperti ini sungguh jarang terjadi dalam sejarah. 1814 Pagoda Seribu Setan Saat ini, mereka juga tahu apa yang telah dilakukan Siaping di Pasar Hailan. Dia membeli barang di mana-mana dan telah membeli total satu miliar. Ibarat helikopter yang membuang uang ke mana-mana, membuat Pasar Hailan seperti sedang merayakan tahun baru. Satu miliar ya Tuhan, anak itu menghabiskan total satu miliar untuk membeli barang di Pasar Hailan, membuang uang ke mana-mana. Dari mana dia mendapat uang sebanyak itu? Setan sangat cemburu hingga matanya merah. Ia tidak pernah memiliki uang sebanyak itu sepanjang hidupnya, tetapi anak ini telah menghabiskan satu miliar koin iblis hanya dalam satu hari. Mengapa perbedaannya begitu besar? Itu menjadi gila karena cemburu. Dia pasti mendapatkannya dari menjual beras kristal. Saya menerima kabar bahwa dia telah membuat kesepakatan dengan Istana Setan Rubah, dan Istana Setan Rubah juga telah memperoleh beras kristal dalam jumlah besar, menghasilkan banyak uang. Iblis bertelinga panjang menerima berita dari Istana Iblis Rubah. Ia mengatupkan giginya karena cemburu. Tidak mungkin, dia hanya punya satu ton beras kristal, bagaimana dia bisa mendapatkan satu miliar koin iblis. Setan berhidung babi merasa hal itu tidak mungkin. Satu ton beras kristal saja tidak bisa dijual seharga satu miliar. Bagaimanapun, Istana Iblis Rubah tidak bodoh dan tidak akan kalah. Bukan satu ton, tapi sepuluh ton beras kristal. Anak itu menjual sepuluh ton dan mendapat satu miliar koin iblis. Iblis bertelinga panjang itu hampir meraung. Sepuluh ton beras kristal dijual seharga satu miliar koin iblis. Anak itu gila, menghabiskan semuanya dalam satu hari hanya dengan satu miliar. Bahkan anak yang hilang pun tidak bisa seboros ini. Ini konyol. Ada apa dengan otak anak ini? Bukankah dia menganggap uang sebagai uang? Banyak setan tidak dapat memahaminya. Menurut pemikiran mereka, satu miliar koin iblis dapat dihabiskan entah berapa lama. Bagaimana bisa seperti anak ini, menghabiskan semuanya dalam satu hari? Itu sungguh keterlaluan. Saya hanya bisa mengatakan bahwa anak ini memiliki lebih dari sepuluh ton beras kristal, bahkan mungkin lebih. Saya juga mendapat kabar bahwa dia memiliki saluran yang dapat menjual beras kristal secara terus menerus. Iblis bertelinga panjang berkata dengan suara rendah. Apa? Banyak manajer pagoda seribu setan yang menyesali tindakan mereka. Jika iblis tikus itu tidak begitu sombong dan mengusir pelanggan besar ini, maka saluran beras kristal ini akan jatuh ke tangan mereka, bukan istana iblis rubah. Tikus Yao yang tercelah, itu merusak rencana paviliun 10.000 Yao kami, memutus sumber pendapatan paviliun 10.000 Yao kami. Membunuhnya lebih awal berarti membiarkannya begitu saja. Seharusnya ia disiksa selama tiga hari tiga malam sebelum mati. Kelompok pengurus paviliun 10.000 setan membencinya sampai mati, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Tuan paviliun, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang pramugara memandangi Master Pavilion, Black Zephyr. Tidak apa-apa, ada banyak cara untuk mendapatkan uang di dunia ini. Itu hanya kehilangan cara untuk mendapatkan uang. Itu bukan masalah besar, kita bisa mendapatkannya kembali dari tempat lain. Lagi pula, anak itu sedang menjadi pusat perhatian. Aku, aku khawatir dia tidak akan bisa menumbuhkan ekornya. Cahaya dingin muncul di mata Black Zephyr. Dia telah mengirim orang untuk mengamati Siaping secara rahasia, dan dia bahkan mengambil tindakan sendiri. Dia akhirnya memastikan bahwa pang itu memiliki jimat naga langit primordial. Memikirkan hal ini, Black Zephyr tidak bisa lagi menahan diri. Dia ingin membunuh dan merebut harta karun itu. Selama ia bisa mendapatkan banyak jimat naga langit primordial dari pemuda itu, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Itu akan cukup untuk menyapu bersih semua lawannya di kota Jadeite dan menjadi tak terkalahkan. Pada saat itu, bukan tidak mungkin dia menjadi penguasa kota Jadeite. Perdagangan biji-bijian bukanlah apa-apa baginya. Dia memutuskan untuk mengambil tindakan malam ini dan diam-diam melenyapkan pemuda itu dan merebut kembali semua jimat naga langit purba. Tentu saja, dia tidak akan mengatakan hal ini secara terbuka. Berita tentang jimat naga langit purba harus dirahasiakan. Kalau tidak, siapa yang tahu berapa banyak setan yang akan berkerumun. Saat itu, dia tidak akan punya kesempatan. Black Zephyr tentu saja tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Balai Setan Rubah Banyak setan rubah berkumpul, dan ketua Ola, Husanyang, sedang duduk di kursi tinggi. Tuan Balai, iblis itu, Tuan Mutaito, tampaknya boros. Dia menghabiskan semua satu miliar koin iblis yang kita dapatkan dalam sehari. Itu terlalu berlebihan. Saya belum pernah melihat anak hilang dari keluarga bangsawan seperti itu. Benar, satu miliar koin iblis bisa membeli banyak barang. Tapi orang itu adalah anak yang hilang. Dia membeli banyak barang yang tidak dia butuhkan. Aku tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dengan anak yang hilang seperti itu, tidak peduli berapa banyak uang yang dimiliki keluarganya, tidak cukup baginya untuk menyianyiakannya. Hallmaster, lebih baik tidak bekerja sama dengan orang ini. Kalau tidak, kita tidak akan tahu bagaimana kita akan ditipu. Banyak setan rubah sedang berdiskusi. Mereka kaget dengan tindakan siaping. Tidak, kalian masih muda. Kalian hanya melihat permukaannya saja saat melakukan sesuatu. Kalian tidak melihat intinya. Husanyang melambaikan tangannya dan tersenyum, orang miskin yang tiba-tiba mendapat kekayaan pasti tidak akan menghabiskan semuanya dalam sehari. Naluri orang miskin adalah bersiap menghadapi bahaya di masa damai. Tapi anak itu berbeda. Dia berani menghabiskan satu miliar dalam sehari. Itu cukup membuktikan bahwa latar belakang keluarganya memang tidak biasa. Satu miliar hanyalah angka kecil baginya. Makanya dia berani mengeluarkan uang satu miliar tanpa pelit. Dari hal ini, dia dapat melihat bahwa latar belakang keluarga Tuan Mutaito tidaklah biasa. Sebuah keluarga yang dapat memperlakukan satu miliar sebagai uang saku sangatlah langka bahkan di dunia iblis besar. Jadi bagaimana jika kita tahu latar belakangnya tidak biasa? Jika dia menghambur-hamburkan seperti ini, berapa banyak uang yang harus dia keluarkan? Beberapa setan rubah tidak yakin. Mengetahui latar belakangnya tidak biasa saja sudah cukup. Cukup membuktikan bahwa saluran beras wangi kristal miliknya benar. Ada banyak peluang bagi kita untuk bekerja sama di masa depan. Husani yang tersenyum, dan jika dia menyanyiakannya, itu urusannya. Itu tidak ada hubungannya dengan istana iblis rubah kita. Selama kita bisa mendapatkan persediaan beras wangi kristal yang tak ada habisnya darinya, itu yang terbaik untuk istana iblis rubah kita. Mengapa tidak? Banyak setan rubah yang yakin. Memang masuk akal. Bagaimanapun, mereka hanya membutuhkan beras wangi kristal dari Master Mutaito. Mereka hanya mengambil apa yang mereka perlukan. Mereka memberikan uangnya. Cara Master Mutaito menghabiskannya secara alami tidak ada hubungannya dengan mereka. Tetapi Tuan Istana, saya khawatir nyawa Tuan Mutaito tidak dapat dijamin malam ini. Setan rubah segera melaporkan, saya menerima berita bahwa pavilion seribu setan telah mengirim orang untuk mengawasi Tuan Mutaito. Mereka diam-diam menyelidikinya. Bahkan Black Zephyr sendiri mengambil tindakan. Dia meninggalkan aura pembunuh padanya. Kita semua tahu karakter Black Zephyr. Dia akan membalas dendam atas keluhan sekecil apapun. Sekarang Tuan Mutaito telah kehilangan mukanya. Saya khawatir dia akan membalas dendam. Tuan Istana, haruskah kami membantu? Ia memandang Hu Sanyang. Jangan khawatir. Hu Sanyang melambaikan tangannya, ini adalah kesempatan bagus. Kita bisa menguji kemampuan Master Mutaito. Jika dia bisa lolos dari kejaran Black Zephyr, itu akan membuktikan bahwa dia benar-benar memiliki sesuatu. Jika dia bahkan tidak bisa lepas dari kejaran Black Zephyr, itu akan membuktikan bahwa kemampuannya hanya biasa-biasa saja. Tidak ada gunanya Istana Iblis rubah kita bekerja sama dengannya. Matanya bersinar terang, dan banyak rencana muncul di benaknya. Ia, Tuan Istana. 1815. Larut Malam, di sebuah rumah mewah di luar kota Jadeite. Saat ini, istana ini disewa oleh Xiaoping dengan biaya 10 ribu koin iblis sebulan. Hal ini juga memungkinkan Tuling Long dan King Luan untuk menyingkirkan hotel yang kotor, sempit, dan kumu itu. Suara mendesing. Bayangan hitam terbang di malam hari, menyapu kehampaan, dan berdiri di udara. Orang ini adalah monster tua angin hitam. Huff, benar-benar penjahat yang mabuk kesuksesan. Dia hanya mendapat sedikit uang, namun dia sangat boros. Monster tua angin hitam mendengus melihat perilaku seperti ini, mengira itu hanya membuang-buang uang. Jika dia punya uang, dia mungkin juga membeli semua jenis ramuan dan ramuan untuk meningkatkan budidayanya. Inilah cara menggunakan uang. Di dunia ini, tidak ada yang bisa diandalkan, hanya kepalan tangan yang bisa diandalkan. Di mana anak itu, Tuan Mutaito? Mata monster tua angin hitam menunjukkan secercah cahaya. Dia memanggil angin iblis secara diam-diam, dan dalam sekejap, angin itu menyelimuti istana. Dia segera menemukan bahwa Tuan Mutaito sendirian di pemandian besar, dan dia bahkan menyenandungkan sebuah lagu dalam suasana hati yang baik. Bagus sekali, anak ini sekarang tidak dijaga, ini saat yang tepat untuk membunuhnya. Monster tua angin hitam sangat senang. Kemungkinan besar, anak itu tidak menyangka bahwa dia akan bergerak malam ini, dan dia bisa membunuh anak itu secara tiba-tiba. Ketika dia memahami kebenaran masalah ini, semuanya sudah terlambat. Dia juga orang yang kejam dan tegas. Begitu dia mengambil keputusan, dia akan segera mengambil tindakan. Suara mendesing. Dalam sekejap, monster tua angin hitam berubah menjadi aliran udara hitam, dan diam-diam, dia langsung menyelinap ke pemandian istana ini, dan kemudian dia melihat lokasi siaping. Kekuatan ilahi, duri angin hitam. Dia memadatkan angin iblis hitam dan mengubahnya menjadi duri. Isinya sangat tajam, dan dengan kecepatan kilat, itu cukup untuk menghancurkan bintang-bintang. Dong. Ukulan ini dengan keras membombardir punggung Master Mutaito, dan segera kekuatan magis yang mengerikan meletus dari tubuh lawan, menghasilkan kekuatan penghancur yang sangat mengerikan. Berhasil. Tidak? Tidak, jimat naga langit kuno di tubuhnya tidak meledak. Monster tua angin hitam awalnya sangat gembira, berpikir bahwa dia telah membunuh Master Mutaito, tetapi masalahnya adalah dia sepertinya tidak dapat menemukan jimat naga langit kuno pada Master Mutaito. Sebagai ahli puncak alam Dharma, dia segera tahu bahwa dia telah membunuh orang yang salah, dan guru Mutaito yang asli belum mati sama sekali. Bang. Benar saja, di detik berikutnya, lingkungan sekitarnya hancur seperti kaca, dan bahkan tubuh Master Mutaito di tanah menghilang di depan monster tua angin hitam seperti gumpalan asap. Dan siaping yang asli berdiri tidak jauh dari monster tua angin hitam, menatapnya dengan senyum tipis. Haha, setan tua angin hitam, ini sudah sangat larut, namun kamu masih berani datang ke kediamanku dan mencoba membunuhku. Selain itu, Master Pavilion Miriat Demons Pavilion yang bermartabat sebenarnya melakukan hal seperti ini. Apakah kamu tidak merasa malu? Raja sia, seribu, tuan, mu, dan berkata. Menguasai, apakah itu, teknik ilusi? Saat aku, itu, 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 monster sian. Muribu, itu, 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 dia. Old Demon Black Wind segera merasa takut pada siaping. Siaping sebenarnya mampu secara diam-diam membentuk formasi ilusi, membutakan persepsinya dan menyebabkan dia tanpa sadar jatuh ke dalam ilusi. Sia-sia, kapan kamu mengaturnya, itu tepat setelah anda melangkah ke dalam jarak puluhan mil dari Manor. Tapi, alasan kenapa kamu bersusah payah menyelinap ke rumahku, aku khawatir kamu mencari sesuatu. Biar ku tebak, kamu ingin mendapatkan jimat naga langit kuno dariku. Siaping tersenyum pada setan tua angin hitam. Apa, kamu tahu, apakah kamu juga merasakan jimat naga langit kuno di tubuhku? Mata iblis tua angin hitam berkedip-kedip, dan dia merasa ada sesuatu yang salah. Sepertinya dia telah jatuh ke dalam perangkap pihak lain tanpa menyadarinya, dan dia bahkan dengan bodohnya membobol sarang musuh. Saat ini, dia sudah memiliki niat untuk mundur. Tentu saja aku tahu. Alasan kenapa aku mengadakan pertunjukan di pavilion seribu iblis dan dengan sengaja memperlihatkan aura jimat naga langit kuno untuk memikatmu adalah untuk memancing ular keluar dari lubangnya. Siaping berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggungnya. Awalnya, jika kamu tetap tinggal di pavilion sepuluh ribu iblis, yang dijaga ketat, aku akan membutuhkan banyak usaha untuk membunuhmu. Aku tidak menyangka kamu akan sebodoh itu untuk menyerang secara pribadi. Bahkan Raja Neraka ingin kamu mati. Sombong, seorang junior berani menjadi begitu sombong. Aku adalah sosok perkasa dari alam karakteristik Dharma, seorang Raja Iblis. Jadi bagaimana jika kamu, seorang junior, memasang jebakan? Jika aku ingin pergi, tidak ada yang bisa menghentikanku. Setan tua angin hitam mendengus dingin. Dia berubah menjadi embusan angin iblis dan segera ingin melarikan diri. Sangat terlambat. Siaping melambaikan tangannya, dan manik pegunungan dan sungai di tubuhnya bergetar. Segera, sebuah arai besar muncul, arai spasial uji. Ledakan. Tiba-tiba, barisan besar muncul tanpa suara, menempuh jarak ratusan kilometer dalam sekejap. Itu menyegel langit dan mengunci bumi, memadatkan kekosongan dan mengubah tempat itu menjadi domain spasial absolut. Dong, dong, dong. Iblis tua angin hitam melarikan diri dengan panik, tetapi ketika dia bergegas ke udara, dia langsung menabrak tembok tebal. Dengan suara keras, terdengar suara yang menggemparkan bumi, dan kepalanya bengkak saat dia mengeluarkan tangisan yang tragis. Dia marah dan mencoba menerobos segelnya, tetapi setelah memukulnya beberapa kali, susunan spasial tidak bisa bergerak. Tidak ada gunanya. Di bawah susunan tata ruang janjiku, langit dan bumi tersegel dan kekosongan dibekukan. Kecuali kamu membunuhku, tidak mungkin kamu bisa melarikan diri dari susunan ini. Siaping sangat yakin dengan kekuatan arai spasial uji. Ini adalah susunan penyegelan yang sangat kuat yang membentuk ruang absolut. Bahkan sosok perkasa di alam kesengsaraan petir tidak dapat melarikan diri dari susunan ini, apalagi iblis tua angin hitam. Kalau begitu, aku akan membunuhmu. Mata iblis tua angin hitam menunjukkan sedikit niat membunuh. Dia benar-benar menyerah untuk melarikan diri dan langsung menyerang Siaping. Kekuatan ilahi, angin astral gelap. Ini adalah kekuatan dewa garis keturunan iblis tua angin hitam yang paling menakutkan. Dia akhirnya menguasainya dengan menyerap angin astral iblis bumi di kedalaman kehampaan dan setelah ribuan tahun berkultivasi. Setelah menguasainya, kekuatan suci ini tak terkalahkan. Itu bisa menghancurkan jiwa, menghancurkan tubuh fisik, dan merusak jiwa primordial. Itu benar-benar tak terkalahkan, dan tidak ada monster yang berani menghadapinya secara langsung. Bahkan jika itu adalah artefak pelindung, itu akan dengan cepat terkorosi, tercemar, dan dihancurkan oleh angin astral yang gelap. Dengan kekuatan ilahi ini, iblis tua angin hitam tidak terkalahkan, mengalahkan monster yang tak terhitung jumlahnya sampai mereka berlutut dan memohon belas kasihan. Begitulah cara dia menjadi master pavilion segudang iblis di kota Jadeite. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Di kedalaman kehampaan, angin astral hitam bersiul dan berubah menjadi tornado, bergegas menuju Siaping. Mereka menutupi langit dan bumi, seolah-olah badai tak berujung telah terjadi, mengandung niat membunuh yang mengerikan. Membunuh. Siaping bahkan tidak melihatnya. Dia mengumpulkan garis keturunan Infernal Golden Crow di tubuhnya, dan energi api yang mengerikan muncul dari dalam tubuhnya dan berkumpul di tinjunya. Seluruh kepalan tangannya sepertinya telah berubah menjadi elemen, berubah menjadi kepalan tangan yang menyala-nyala. 1816. Dong. Dengan sebuah pukulan, panas terik meledak dan cahaya tak berujung keluar, merobek ruang hampa yang gelap. Hanya dengan satu pukulan, angin kencang gelap di udara langsung hancur. Bahkan angin kencang dengan cepat dimurnikan oleh api gagak emas neraka, berubah menjadi ketiadaan. Iblis angin hitam juga tidak dapat menahan serangan ini. Dia dikirim terbang, dan kekuatan magis yang mengerikan meresap ke dalam paru-parunya, menyebabkan dia batuk darah. Mustahil. Darah merembes dari sudut mulut Black Wind Demon saat dia melihat Xiaoping dengan kaget. Kamu hanyalah seorang junior di tahap returning nature. Bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan magis yang begitu kuat? Anda sebenarnya telah melampaui saya, yang berada di puncak tahap Dharma. Dari mana asalmu? Untuk pertama kalinya, dia meragukan latar belakang Xiaoping. Dia baru berada di tahap returning nature, tapi dia sudah memiliki kekuatan seperti itu. Apakah dia keturunan Raja Iblis, atau keturunan binatang dewa? Mengapa kamu tidak bertanya pada Raja Neraka? Xiaoping menyerang ke depan, tidak memberi kesempatan pada Black Wind Demon. Tinjunya seperti terik matahari, mengandung panas yang paling kuat. Seolah-olah dia sedang memegang matahari, melepaskan cahaya tak berujung. Seluruh tubuhnya tampak berubah menjadi api tak berujung, membakar udara. Gumpalan api menetes ke tanah, membakar tanah hingga runtuh, menciptakan kawah yang mengejutkan. Bahkan jauh di dalam setiap gumpalan api, ada segel gagak emas, memancarkan aura abadi dan abadi. Jika bukan karena matriks luar angkasa uji dari mutiara pegunungan dan sungai, yang mengisolasi area tersebut dari dunia luar, fenomena seperti itu akan menyebar ke seluruh kota Jadeite dan mengejutkan banyak setan. Sialan, kamu ingin membunuhku. Tidak semudah itu. Bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu ke bawah bersamaku. Keluarlah, jimat naga langit kuno. Iblis angin hitam raung. Sebagai seorang kultifator tahap puncak Dharma, dia secara naluriah merasakan bahwa jika dia terus bersembunyi, dia pasti akan mati di bawah pukulan ini. Semua sel di tubuhnya memperingatkannya. Karena itu, dia tidak berani menahan diri lagi. Dia segera memanggil 18 jimat naga langit kuno di tubuhnya. Gemuru gelombang-gelombang. Dalam sekejap, 18 naga langit kuno muncul dari tubuhnya. Raungan mereka mengguncang langit dan bumi, mengguncang seluruh alam semesta. Bahkan ruang di sekitarnya bergetar, memancarkan kekuatan naga yang mengerikan. Setelah puluhan ribu tahun Old Demon Black Queen menempa dan menyiraminya dengan esensi darahnya siang dan malam, 18 jimat naga langit primordial telah lama menjadi satu dengan pikirannya. Saat mereka dipanggil, jimat naga langit purba segera mengeluarkan kekuatan besar yang jauh melebihi tubuh setan tua angin hitam. Ia bahkan bisa menyamai sosok perkasa di puncak kesengsaraan petir. Namun, Xia Ping hanya tertawa ketika melihat 18 jimat naga langit primordial. Dia bisa melihat keluhan dan kebencian yang tak ada habisnya di mata naga langit purba, serta kemarahan yang mendalam. Dari kelihatannya, Old Demon Black Queen tidak pernah menyatukan pikirannya dengan primordial sky dragon talisman. Kemarahan 10 ribu tahunnya hanyalah dia menggunakan kekuatan Dharma yang kuat dan esensi darah yang sangat besar dalam upaya untuk secara paksa menyatu dengan jimat naga langit primordial. Ia bahkan mempunyai ambisi yang besar. Ia ingin mendapatkan darah naga primordial sky dragon dari jimat primordial sky dragon dan mendapatkan berbagai kekuatan Dharma dari primordial sky dragon, sehingga suatu hari nanti bisa menjadi eksistensi seperti primordial sky dragon. Masalahnya adalah jimat naga langit purba adalah makhluk purba, salah satu dari sedikit makhluk kuat di dunia. Kesombongannya terlihat jelas, jadi bagaimana ia bisa tunduk pada angin hitam iblis tua belaka? Kenapa naga mengasosiasikan dirinya dengan cacing? Di mata naga langit purba, iblis lemah seperti iblis tua angin hitam berusaha memurnikan dirinya secara paksa dengan esensi darah. Itu adalah penghinaan terhadap otoritas naga, skala kebalikan dari naga. Namun, jimat naga langit purba terlalu lemah. Terlebih lagi, mereka berada pada posisi terlemahnya, jadi mereka tidak punya pilihan selain tunduk pada Old Demon Black Queen. Namun, kemarahan di hati mereka masih bergejolak, menunggu hari meletusnya. Menarik. Siaping memandang dengan acuh tak acuh pada Old Demon Black Queen. Dia awalnya berpikir bahwa membunuh setan tua angin hitam akan membutuhkan usaha. Tapi sepertinya dia tidak perlu berbuat banyak. Yang perlu dia lakukan hanyalah menimbulkan kemarahan jauh di dalam jimat naga langit purba, dan iblis tua angin hitam akan menanggung akibat dari tindakannya. Setelah memikirkan hal ini, dia segera mengeluarkan segumpal darah naga dari ruang Mountain River Pearl. Pada seketika, Siaping menjentikan jarinya, mengirimkan tetesan darah naga untuk membentuk bola meriam yang merobek kekosongan. Dengan kecepatan kilat, mereka menyerang 18 jimat primordial sky dragon. Segera, jimat naga langit purba ini melahap darah naga. Mereka segera mengeluarkan raungan gembira, dan aura di tubuh mereka terus meningkat. Bagi mereka, darah naga bagaikan embun manis setelah kemarau panjang. Haha, Tuan Mutaito, idiot. Saya bertanya-tanya apa yang anda lakukan. Saya tidak menyangka anda akan mengambil harta karun untuk membantu jimat naga langit purba saya meningkatkan kekuatan. Anda masih mendukung musuh. Saya tidak tahu apakah kamu bodoh atau tidak. Apakah kamu mengetahui bahwa aku adalah ayahmu? Awalnya, Old Demon Black Queen terkejut, berpikir bahwa siaping merencanakan rencana jahat. Namun, dia segera menemukan bahwa benda aneh yang dilemparkan siaping kepadanya langsung dimakan oleh jimat naga langit primordial di tubuhnya. Setelah itu, kekuatan 18 jimat naga langit purba ini meningkat dengan cepat. Gelombang demi gelombang kekuatan sky dragon yang kejam melonjak ke dalam tubuhnya, seperti air pasang, terus-menerus menyapu tubuhnya. Pada saat ini, Old Demon Black Queen merasa bahwa kekuatan dharmanya sangat kuat. Dia bahkan merasa bahwa dia dapat menembus kemacetan alam dharma, dan melihat bahwa dia akan menerobos bencana guntur. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Tindakan guru Mutaito hanya membantunya menerobos kultivasinya. Saat ini, dia memperlakukannya lebih baik daripada ayah kandungnya. Bodoh! Siaping memandang Old Demon Black Queen dengan kasihan. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggung dan tidak melakukan apapun, menunggu pihak lain menderita akibat tindakannya. Bodoh! Kamu masih sombong di sini. Setelah mendengar ini, iblis tua angin hitam menjadi marah dan mencibir, bocah kecil, aku tidak akan menentangmu untuk saat ini. Saat aku menerobos ke alam bencana guntur, secara pribadi aku akan menghancurkanmu sampai mati. Begitu dia menerobos ke alam bencana guntur, kekuatannya akan meningkat puluhan atau bahkan ratusan kali lipat. Ditambah dengan jimat naga langit primordial yang meningkatkan kekuatannya, menghancurkan anak sombong ini sampai mati tidak ada bedanya dengan menghancurkan seekor semut. Tidak peduli keturunan Divine Beast semacam apa dia, di bawah kekuatan absolut, dia semua akan mati. Ayolah, jimat naga langit purba, sumbangkan seluruh kekuatanmu dan bantu aku melangkah ke alam bencana guntur. Aku, iblis tua angin hitam, akan menjadi salah satu penguasa alam iblis di masa depan. Sekarang, keyakinan Old Demon Blackwing berada pada puncaknya, seolah-olah dia adalah yang paling tertinggi di dunia. Bahkan jika seorang suci datang ke sini, dia akan berani melompat beberapa kali. Swash 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 Pada saat ini, Primordial Sky Dragons terbang di udara dan mengepung Old Demon Blackwing. Jejak kejernihan tampaknya telah kembali ke kedalaman mata mereka, dan kidarah di kedalaman tubuh mereka tampaknya telah sepenuhnya dimurnikan. 1817 Apa yang salah? Sekelompok orang bodoh, mengapa kamu berdiri di sini dengan bodoh? Kalian semua adalah budakku, budak. Dengarkan segera perintahku dan sumbangkan kekuatan Primordial Sky Dragon ke tubuhmu. Korbankan dirimu untuk orang lain. Setelah saya menembus tingkat kultifasi saya, Anda semua akan mendapat manfaat di masa depan. Angin hitam segera mengutuk ketika dia merasakan bahwa jimat naga langit purba di sekitarnya tidak bergerak. Namun, 18 naga langit purba tetap melayang di udara. Mata naga raksasa mereka masih menatap Blackwing. Tidak ada kemarahan atau kehidupan dalam diri murid mereka, yang ada hanyalah ketenangan. Kolam itu setenang kolam yang dalam, seolah tidak akan pernah berubah. Namun, ketenangan seperti itu membuat hati seseorang menjadi dingin. Apa yang sedang terjadi? Apakah kamu memberontak karena kekuatanmu meningkat secara tiba-tiba? Setan tua angin hitam juga merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dalam keadaan normal, jimat naga langit primordial akan segera mengambil tindakan di bawah komandonya. Tapi sekarang, mereka tidak responsif. Seolah-olah mereka punya pikiran sendiri dan menolak. Namun, dia masih punya kartu truf. Dia mencibir. Saya sudah mengetahui bahwa harta Dharma seperti Anda memiliki kesadaran dan nalurinya sendiri. Oleh karena itu, saya menanam benih perjanjian darah jauh di dalam jimat tersebut. Benda mati, keberadaan yang mirip dengan budak. Eksistensi rendahan seperti itu ingin memberontak terhadap pemiliknya. Itu hanya angan-angan saja. Hari ini, saya akan memberitahu Anda siapa Tuhan dan siapa budaknya. Ekspresinya mengerikan saat dia membentuk segel dengan kedua tangannya. Aura iblisnya melonjak saat dia segera mengaktifkan benih fakta darah yang tertinggal jauh di dalam jimat naga langit purba. Itu adalah benih energi dari Fiendis Dao yang berisi aura iblis yang menakutkan. Begitu meletus, nasibnya akan lebih buruk daripada kematian. Hal ini dapat segera melenyapkan kesadaran harta Dharma. Namun, setelah beberapa saat, delapan belas naga langit primordial tetap tidak bergerak. Pupil raksasa mereka tetap tenang, seolah-olah mereka tidak bereaksi terhadap tindakan Black Queen. Namun, suasana seketika berubah menjadi berat. Setiap sudut dipenuhi dengan kekuatan naga yang menakutkan, dan seiring berjalannya waktu, tekanannya menjadi semakin menakutkan. Seluruh istana bergetar saat susunannya bergetar. Bagaimana ini mungkin? Black Queen benar-benar hancur saat dia kehilangan kendali atas emosinya. Ekspresinya mengerikan. Benih perjanjian darahku, energi Fiendis Dao ku. Kemana perginya? Mengapa tidak ada reaksi apapun? Mengapa menghilang? Mungkinkah kamu mengeluarkan energi ini? Tidak mungkin? Bagaimana bisa sesederhana dan semudah itu? Tuan Mutaito, bukan. Apakah kamu sedang melakukan sesuatu? Dimana kamu memberi makan jimat naga langit primordial? Mengapa hal seperti itu bisa terjadi? Apa yang kamu lakukan? Secara naluriah terasa bahwa masalah ini ada hubungannya dengan Siaping. Siaping menggelengkan kepalanya. Yang disebut energi jahat itu seperti semud dibandingkan dengan energi primordial Sky Dragon. Mencoba mengendalikan jimat naga langit primordial dengan energi seperti itu benar-benar sebuah lelucon. Tidak perlu lagi menyimpan iblis tua angin hitam ini. Makanlah, naga langit purba. Kata Siaping. Setelah mendengarnya, 18 sky dragon primordial di udara memperlihatkan kilatan mengerikan di mata mereka. Itu bahkan lebih menyelaukan daripada sinar matahari saat mereka menderu dengan marah. Dalam radius beberapa ratus kilometer, seluruh ruangan bergetar. Bahkan tanah pun terguncang hingga muncul retakan. Ini sangat mengejutkan. Ledakan. Dalam sekejap, mereka menerkam ke depan dan langsung mencabik-cabik tubuh iblis tua angin hitam. Anggota badan, badan, dan bahkan kepalanya dimakan oleh naga langit purba. Mereka dicabik-cabik dengan paksa, meninggalkannya berlumuran darah. Ini mencabik-cabiknya dengan lima kuda. Namun, angin hitam setan tua angin hitam adalah sosok perkasa di puncak alam hukum Dharma. Meski tubuhnya terkoyak, roh primordialnya masih bisa bertahan. Namun, dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan dan bahkan tidak dapat melarikan diri. Tidak, tidak, tidak. Angin hitam setan tua angin hitam menjerit dan mengeluarkan raungan marah. Aku, angin hitam iblis tua angin hitam, adalah sosok perkasa di puncak alam hukum Dharma. Di masa depan, aku akan menjadi seorang bijak iblis. Bagaimana aku bisa mati sekarang? Bagaimana aku bisa dicabik-cabik oleh lima kuda? Tuan Mutaito, saya tidak bisa menerima ini. Saya tidak bisa menerima ini. Jika kamu punya nyali, lawan aku satu lawan satu. Jika kamu punya nyali, lawan aku. Ah. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, delapan belas sky dragon primordial meraung dan memakan roh primordialnya. Mereka mencabik-cabiknya dan menelannya ke dalam perut mereka. Angin hitam iblis tua angin hitam yang malang, seorang raja iblis, dimakan hidup-hidup oleh naga langit purba begitu saja. Dan setelah Black Queen Old Demon Black Queen mati, kebencian dan kemarahan yang ada di dalam mata delapan belas sky dragon primordial sepertinya menghilang. Mata mereka juga kembali jernih. Mengaum. Delapan belas sky dragon primordial meraung ke langit, menyampaikan kegembiraan membalas dendam mereka. Mereka saling memandang dan berubah menjadi jimat yang langsung memasuki tubuh siaping. Mereka merasa sangat dekat dengan manusia yang telah menyelamatkan dan membalas dendam mereka. Pada saat yang sama, dia memiliki darah naga di tubuhnya. Oleh karena itu, mereka berinisiatif untuk mengakui dia sebagai tuan mereka. Angin hitam iblis tua angin hitam yang malang telah menghabiskan waktu puluhan ribu tahun untuk mengolahnya siang dan malam, menggunakan material yang tak terhitung jumlahnya, namun pada akhirnya tidak mampu menaklukkan jimat naga langit purba ini dan mendapatkan pengakuan dari mereka. Namun saat dia meninggal, jimat naga langit purba ini secara otomatis mengakui dia sebagai tuan mereka. Siaping tidak perlu melakukan apapun. Jika Black Queen Old Demon Black Queen mengetahui hal ini, dia mungkin akan mati karena marah lagi. Ketika 18 jimat naga langit primordial melonjak ke dalam tubuh siaping, mereka segera mengalami reaksi kimia dengan 28 jimat naga langit primordial di tubuhnya. Kekuatan naga menyatu, dan pada saat yang sama, 46 jimat naga langit primordial berkumpul untuk membentuk formasi susunan baru. Gemuruh Gelombang besar kekuatan primordial Sky Dragon segera melonjak ke kedalaman tubuh siaping. Sembilan jiwa esensinya dengan rakus melahap kekuatan naga yang besar dan murni. Rasanya seperti embun manis setelah kemarau panjang. Kekuatan Dharma di kedalaman sembilan kediaman ungunya juga meningkat, meningkat dengan selisih yang sangat besar. Bahkan jiwa esensinya menguat sedikit demi sedikit, maju menuju alam yang sempurna. Samar-samar, sepertinya ada naga langit yang berenang di kedalaman pupil matanya. Seekor naga yang menakutkan mungkin terpancar dari tubuhnya, mengubah kehampaan dan menyebabkan tanah berguncang. Nyaman Siaping merasa sangat nyaman. Setelah mendapatkan 18 jimat naga langit primordial, kekuatan naga di kedalaman tubuhnya, serta esensi energi yang sangat besar, memungkinkan dia untuk meningkatkan kekuatan dharmanya secara signifikan. Itu menyelamatkannya dari kondensasi kekuatan dharma selama ratusan tahun. Ini jauh lebih baik daripada memakan ramuan roh berumur 10 ribu tahun. Namun, terlalu sulit untuk mendapatkan jimat primordial skydragon. Bagaimanapun, mereka tersebar di seluruh alam semesta. Tidak diketahui di mana mereka berada atau keberadaan apa yang memperolehnya. Bahkan menghadapinya pun sangat sulit, apalagi mendapatkannya. Namun, dia sudah sangat beruntung bisa mendapatkan begitu banyak jimat naga langit purba. Masih ada kepala ini. Siaping memandangi mayat Black Queen Old Demon Black Queen yang berserakan di tanah. Dengan lambayan tangannya, dia segera menghancurkan semua potongan mayat itu, melenyapkannya sepenuhnya. Yang tersisa di tanah hanyalah kepalanya. Alasan mengapa itu tidak sepenuhnya dilenyapkan adalah karena dia ingin menggantung kepala Black Queen Old Demon Black Queen di pintu masuk rumahnya untuk memperingatkan iblis lain di kota Jadeite. Dia ingin membuat nama untuk dirinya sendiri. 1818 Keesokan paginya, monster melewati rumah siaping dan segera menemukan kepala berdarah tergantung di pintu rumah. Matanya terbuka lebar seolah mati dengan kesedihan. Mengapa kepala ini begitu familiar? Dimana aku pernah melihatnya sebelumnya? Seekor monster sangat bingung. Bagaimana mungkin itu tidak familiar? Seekor monster berteriak, ini adalah penguasa pavilion 10 ribu setan, setan tua angin hitam. Ya Tuhan, sesuatu yang besar telah terjadi. Bahkan setan tua angin hitam sudah mati. Dia dibunuh oleh tiran lokal, Tuan Mutaito. Secara naluria ia merasa bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Karakter seperti apa Old Demon Blackwing itu? Dia adalah penguasa pavilion 10 ribu iblis, kekuatan utama di kota Jadeite. Dia cukup kuat untuk sejajar dengan penguasa kota. Namun, karakter seperti itu sudah mati, dan kepalanya digantung di rumah orang lain. Bisa dibayangkan betapa buruknya fakta ini. Itu cukup untuk mengguncang seluruh kota Jadeite. Cepat, segera sampaikan beritanya kembali. Kali ini, peristiwa yang menggemparkan bumi benar-benar terjadi. Seekor naga ganas telah datang ke kota Jadeite. Seekor monster meraung. Segera, monster yang tak terhitung jumlahnya di jalan segera bertindak dan dengan cepat menyebarkan berita tersebut ke semua tempat, sehingga semua kekuatan di kota Jadeite mengetahuinya. Tentu saja, itu termasuk pavilion 10 ribu iblis. Anda telah mendengar. Penguasa pavilion 10 ribu iblis, iblis tua angin hitam, terbunuh, dan kepalanya digantung di pintu mansion. Saya sudah mendengar tentang ini sejak lama. Ini menyebar ke seluruh kota di pagi hari. Untuk masalah ini, saya secara khusus pergi ke sana untuk melihatnya. Setan tua angin hitam mati dengan menyedihkan. Matanya terbuka lebar dan dia mati bersama sebuah keluhan. Memang benar, saya bisa merasakan kebencian besar yang tertinggal di kepala itu. Itu hampir mengikis jiwa. Mereka yang memiliki kultifasi lemah akan menjadi gila. Dia memang monster yang hebat, sangat mengerikan. Dia membunuh monster itu dan menggantung kepalanya di pintu mansion sebagai peringatan bagi orang lain. Seberapa besar kebencian yang dia miliki. Saya mendengar bahwa Tuan Mutaito pergi ke pavilion 10.000 setan kemarin pagi. Saya tidak menyangka bahwa asisten toko dari pavilion 10.000 setan meremehkannya. Dia bahkan mencoba memeras Tuan Mutaito karena mencuri barang. Bisa dibayangkan bahwa dalam kemarahannya, Master Mutaito meninggalkan pavilion 10.000 iblis dan pergi ke istana iblis rubah untuk berdagang, yang juga menamparkan wajah iblis tua angin hitam. Dengan demikian, permusuhan ini mulai terbentuk, dan hampir mustahil untuk diselesaikan. Jadi begitulah, sudah bukan berita lagi bahwa pavilion segudang iblis menindas pelanggannya. Sejujurnya, aku telah ditipu beberapa kali. Jika bukan karena fakta bahwa pavilion segudang iblis kaya dan kuat, aku pasti sudah menghancurkannya sejak lama. Sekarang setelah mereka bertemu dengan iblis ganas, bahkan Master Pavilion pun terbunuh, mereka pantas mendapatkannya. Orang macam apa Tuan Mutaito ini? Dia sangat berani. Dia bahkan membunuh monster tua angin hitam. Apakah dia tidak takut dengan balas dendam dari pavilion seribu setan? Kekuatan mereka mencakup seluruh alam iblis. Itu belum tentu benar. Apakah kau tidak melihat kemunculan Master Mutaito kemarin? Dia menghabiskan satu miliar koin iblis begitu saja. Bagaimana mungkin monster seperti itu tidak memiliki latar belakang? Mungkin dia tidak takut dengan pavilion seribu iblis? Haha, akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Ini akan menjadi pertarungan sengit antara harimau dan naga. Sebaliknya, aku berharap pavilion segudang iblis tidak beruntung. Para bajingan ini telah menipu banyak orang. Tidak banyak orang di kota Jadeite yang belum pernah ditipu oleh pavilion segudang iblis. Ini jelas merupakan penipuan. Di kota Jadeite, banyak iblis yang mendiskusikan masalah kematian monster tua angin hitam di waktu senggang mereka. Sebagian besar iblis bertepuk tangan dan bersorak. Mereka merasa bahwa ini adalah masalah kepuasan iblis yang besar. Mereka bahkan menyombongkan diri di Myriad Demon Pavilion karena mereka telah ditipu oleh Myriad Demon Pavilion. Hal ini sudah mencapai tingkat kebencian masyarakat. Titik-titik. Istana Setan Rubah. Apa, Anda mengatakan bahwa monster tua angin hitam terbunuh dan bahkan kepalanya digantung di istana? Husan yang baru saja bangun dari tempat tidur. Dia sangat menawan dan sangat malas. Namun, ketika dia mendengar berita itu, dia langsung melompat dari tempat tidur dan menunjukkan ekspresi terkejut. Tidak ada yang tahu monster tua Black Queen lebih baik darinya. Dia jahat, licik, kejam, dan kuat. Dia memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya. Tidak mungkin bagi ahli rilem retribusi guntur untuk membunuhnya. Namun kini, ada kabar kalau monster tua Black Queen terbunuh. Dia sama sekali tidak berani mempercayai berita ini. Ketua Istana, berita ini benar. Bawahan ini secara khusus bergegas untuk melihatnya. Itu memang kepala monster tua angin hitam. Aura iblis yang dipancarkannya, bahkan jika berubah menjadi abu, bawahan ini akan tetap mengenalinya. Setan Rubah bersumpah kepada surga. Mustahil. Husan yang masih tidak berani mempercayainya, jika terjadi pertempuran tadi malam, itu pasti terjadi pada tingkat yang maha kuasa. Seluruh kota Giok seharusnya bisa merasakan fluktuasi yang dihasilkan. Tapi kenapa tadi malam begitu tenang? Saya tidak merasakan fluktuasi kekuatan sihir apapun. Ini sepertinya bukan duel antar ahli yang maha kuasa. Ini tidak jelas. Mungkin pihak lain punya cara untuk menyembunyikan fluktuasi pertempuran sehingga orang luar tidak bisa merasakannya. Setan Rubah menggelengkan kepalanya. Sepertinya aku harus mengevaluasi kembali partnerku ini. Ekspresi Husan yang serius, saya sebelumnya mengira pihak lain hanyalah seorang playboy. Saya tidak menyangka dia begitu biadab. Dia bahkan membunuh monster tua angin hitam tanpa mengeluarkan suara. Cara ini sungguh menakutkan. Seseorang, segera kirimi saya pesan dan secara pribadi kirimkan hadiah besar untuk merayakan pesta pindah rumah guru Mutaito. Ia telah memutuskan untuk membina hubungannya dengan Master Mutaito dan memperkuat kerja sama mereka. Mungkin kali ini, ia memeluk paha emas. Titik-titik. Di dalam pavilion segudang setan. Pada saat ini, banyak iblis yang sudah meluapkan amarahnya. Tuan Mutaito itu sangat berani. Dia bahkan berani membunuh Tuan dari pavilion 10.000 setan kita. Dia ingin menjungkir balikkan surga. Setan tidak mampu menahan amarahnya. Bunuh dia. Segera bunuh Tuan Mutaito itu. Ambil kepalanya. Bunuh seluruh keluarganya. Basmi seluruh klannya. Balas dendam pada tuannya. Banyak setan berteriak dengan marah. Sudah berapa tahun sejak hal seperti ini terjadi. Pavilion 10.000 setan mereka selalu menindas orang lain dan membunuh seluruh keluarga. Tidak ada iblis yang berani menyinggung pavilion 10.000 setan mereka. Selama ini, mereka terbiasa mendominasi. Kemanapun mereka pergi, mereka adalah penguasa setempat. Bahkan jika orang-orang mendidih karena amarah, tidak ada iblis yang dapat menggoyahkan posisi pavilion 10.000 iblis. Tapi sekarang, sebenarnya ada iblis yang berani membunuh penguasa pavilion 10.000 iblis. Dia bahkan menggantungkan kepala tuannya di atas mansion. Ini tidak lagi semudah membunuh iblis. Ini jelas merupakan unjuk kekuatan. Ini adalah pencegahan. Ini berarti membunuh ayam untuk menakuti monyet. Ini menyatakan perang dengan pavilion 10.000 setan mereka. Jika mereka tidak dengan kejam menghadapi iblis ini, apakah pavilion 10.000 iblis mereka masih memiliki wajah di masa depan? Apakah masih ada iblis yang takut dengan pavilion 10.000 iblis mereka? Semuanya, yakinlah. Orang yang berbicara adalah wakil ketua pavilion 10.000 setan, saya sudah melaporkan masalah ini ke markas. Mereka akan mengirim kader senior untuk menangani masalah ini. Ketika ahli dari markas tiba, mereka akan segera membunuh ini iblis yang ceroboh dan sombong untuk membalaskan dendam tuannya. Tidak ada iblis yang dapat membunuh iblis dari pavilion 10.000 iblis dan tetap hidup. Saya ingin dia berada dalam situasi hidup dan mati. Dia mengepalkan tinjunya dan memperlihatkan ekspresi galak. 1819. Istana Tuan Kota Jadeite. Pada saat ini, banyak raja iblis berkumpul. Aura iblis mereka membubung ke langit, dan iblis utamanya adalah penguasa kota Giok, Master Giok. Itu adalah iblis di puncak negara bencana Guntur, dan budidayanya sangat menakutkan. Banyak iblis yang bisa merasakan aura mengerikan dari Master Jadeite, yang hampir meluap. Tampaknya kemarahan sekecil apapun akan menurunkan kekuatan Guntur. Haha, Tuan Kota, ku dengar iblis angin hitam tua yang melanggar hukum telah mati, dan kepalanya tergantung di pintu. Membunuh ayam untuk menakut-nakuti monyet. Sungguh menyenangkan. Aku tidak menyangka akan mendengar kabar baik seperti itu secepat ini di pagi hari. Beberapa setan tertawa dan menyombongkan diri. Jelas sekali, ia memiliki dendam yang mendalam dengan iblis angin hitam. Bukankah begitu? Setan angin hitam itu hanyalah raja iblis di puncak alam Dharma. Dia datang ke kota Jadeite kami hanya karena dia adalah Master Pavilion dari Myriad Demon Pavilion dan mendapat dukungan dari Myriad Demon Pavilion. Dia telah memanfaatkan kita berkali-kali, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Dia sangat penuh kebencian. Beberapa setan mengertakkan gigi. Selama bertahun-tahun, iblis angin hitam telah datang ke kota Jadeite, dan kepentingan mereka telah sangat rusak. Namun, mereka takut dengan kekuatan pavilion segudang iblis dan tidak bisa berbuat apa-apa. Seiring waktu, pavilion segudang iblis menjadi kanker kota Jadeite. Untungnya, Tuhan memiliki mata dan membiarkan iblis angin hitam bertemu dengan pria tangguh, dan dia dibunuh secara langsung. Sekarang, kota Jadeite bahagia. Tidak ada iblis yang berani melawan kita, dan kita bisa mendominasi dunia. Banyak iblis yang tersenyum dan merasa sangat senang. Tapi apa latar belakang iblis yang membunuh iblis angin hitam? Mungkinkah seekor harimau ganas datang tepat setelah kita mengusir serigala itu? Ini bukanlah hal yang baik. Jangan khawatir, aku telah menyelidikinya dengan jelas. Anak itu bernama Master Mutaito, dan dia tampaknya adalah iblis yang kuat dengan latar belakang. Namun, dia datang ke kota Jadeite sendirian tanpa kekuatan apapun. Ada hal seperti itu, tapi karena dia berani membunuh Master Pavilion dari Myriad Demon Pavilion, aku khawatir latar belakangnya tidak kecil. Kalau tidak, dia tidak akan mampu menahan tekanan dari Myriad Demon Pavilion. Aku sungguh berharap kedua belah pihak saling bertarung. Banyak setan mendengar bahwa Guru Mutaito tidak menempatkan pasukan apapun, dan mereka segera merasa lega. Jika kekuatan lain yang lebih kuat dari Myriad Demon Pavilion datang, mereka akan sangat sedih. Tidak ada seorang pun yang ingin seorang Kaisar Emeritus duduk di atas kepala mereka dan harus menerima perintah darinya. Tunggu, dia datang ke kota Jadeite saat ini dan sangat kuat. Mungkinkah dia berada di sini untuk cacing lubang hitam? Mata monster berkedip saat dia menyuarakan tebakannya. Pastinya, bagaimana bisa iblis sekuat itu datang ke tempat kecil seperti kota Jadeite tanpa alasan. Jika ia ingin pergi, ia akan pergi ke kota besar seperti kota kekaisaran iblis. Selain cacing lubang hitam yang mampu menarik perhatian seperti itu iblis yang kuat, tidak ada kemungkinan lain. Kalau begitu, kita punya pesaing lain untuk Black Hole Womb. Hem, ini akan sedikit merepotkan. Untuk bisa membunuh monster tua Black Zephyr tanpa ada yang menyadarinya, kekuatan orang itu tidaklah sederhana. Itu benar, mengalahkan Old Freak Black Zephyr itu mudah. Namun, membunuhnya jauh lebih sulit. Banyak monster yang menebak tujuan kedatangan Master Mutaito ke kota Jadeite. Tiba-tiba, Raja Zamrut berkata, saya memutuskan untuk mengundang Guru Mutaito untuk bergabung dengan tim kami untuk mencari cacing lubang hitam. Kami akan maju dan mundur bersama. Apa, Tuan Kota? Bukankah ini agak tidak pantas? Kami tidak tahu monster macam apa Master Mutaito itu, bagaimana dia bisa bergabung dengan tim kami. Bagaimana jika dia mata-mata? Jika dia menyerang kita, kita tidak tahan. Itu benar. Beberapa monster tidak setuju. Tidak ada yang tidak pantas dalam hal itu. Raja Zamrut melambaikan tangannya. Di dunia ini, jika kamu bukan musuh, maka kamu adalah teman. Tidak ada netralitas. Jika kita tidak memanfaatkan waktu ini untuk mengikat iblis yang begitu kuat, apakah sudah terlambat untuk menunggu? Cacing lubang hitam muncul. Apalagi kabar kemunculan cacing lubang hitam sudah tersebar luas. Kota pasang raksasa di dekatnya, kota wilau hijau, kota anggrek, kota mawar, serta kekuatan yang lebih besar seperti istana setan rubah, pavilion 10.000 setan, dan sekte bayangan darah semuanya telah berkerumun. Di bawah kekuatan ini, kota Jadeite kita hanyalah seekor semut yang sedikit lebih besar. Kami sama sekali tidak berada di atas angin. Pada saat itu, saya khawatir kita bahkan tidak dapat melihat cacing lubang hitam. Banyak monster yang diam. Memang benar demikian. Dibandingkan dengan kekuatan-kekuatan ini, kekuatan kota Jadeite mereka bukanlah yang terlemah, tapi juga tidak memiliki keunggulan apapun. Mengenai apakah iblis itu memiliki niat lain, menurutku itu bukan masalah besar. Lagi pula, niat baik apa yang dimiliki kota Jadeite kita? Jika dia benar-benar punya niat, dia tidak akan datang ke kota Jadeite kita. Bukankah-bukankah lebih baik pergi ke kota yang lebih besar? Sang Master Zamrut melanjutkan, lebih penting lagi, untuk faktor yang tidak stabil seperti ini, daripada menempatkannya di luar di mana kita tidak tahu apa yang dia lakukan, lebih baik menempatkannya tepat di depan kita dan mengawasinya setiap saat. Bukankah itu lebih aman? Di bawah pengawasan Anda, apakah dia masih bisa menjungkir balikkan langit? Tuan Kota benar. Seperti yang diharapkan dari Tuan Kota, dia berpandangan jauh ke depan. Banyak setan dipenuhi dengan kekaguman. Mereka kagum dan tidak bisa berkata apa-apa. Baiklah, kalau begitu aku secara pribadi akan membuju iblis ini untuk bergabung dengan kita. Kata Raja Zamrut dengan suara yang dalam. Apa? Banyak monster yang terkejut. Tuan Kota sebenarnya secara pribadi membujuk Tuan Mutaito. Berapa banyak wajah yang dia miliki. Mereka tidak tahu sudah berapa lama sejak mereka melihat Tuan Kota mereka bertemu dengan para tamu. Namun, kalau dipikir-pikir, pihak lain adalah iblis kuat yang membunuh iblis tua angin hitam. Dia memenuhi syarat untuk ditemui oleh penguasa kota secara pribadi. Saat ini, di sebuah istana, Tu Linglong dan King Luan juga tahu apa yang terjadi tadi malam. Wajah mereka sangat gelap. Mereka tidak menyangka setelah bangun tidur, peristiwa yang menggemparkan dunia seperti itu akan terjadi. Angin hitam iblis tua dari 10 ribu pavilion iblis sebenarnya dibunuh oleh Xia Ping. Terlebih lagi, kepalanya tergantung di atas pintu, terlihat sangat ganas dan tidak menyenangkan. Xia Ping, kamu manusia bajingan, apakah kamu tahu identitas kami? Penumpang gelap, apakah kamu mengerti? Tu Linglong mengertakkan gigi dan menatap Xia Ping. Kami ilegal di tempat ini. Jika kami ditemukan oleh para iblis, kami pasti sudah mati. Kami pasti akan menjadi sasaran kritik publik. Setan-setan besar yang tak terhitung jumlahnya akan datang mencari masalah dengan kami dan berbondong-bondong mendatangi kami. Di tempat berbahaya seperti itu, tidak apa-apa jika kamu tidak bertindak hati-hati, tapi kamu sebenarnya menyebabkan masalah besar. Bahkan Master Pavilion 10.000 Iblis pun terbunuh. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Pavilion 10.000 Iblis pasti ingin menghancurkanmu. Dia sangat marah sehingga dia tidak sabar untuk menggigit Xia Ping, pembuat owner ini, sampai mati. Dia sebenarnya melakukan hal seperti itu dengan sembarangan. Jangan khawatir, Pavilion 10.000 Iblis adalah kekuatan besar. Dengan kekuatan seperti itu, organisasi kelebihan staff dan pengambilan keputusan lambat. Pada saat mereka membuat keputusan, kita sudah meninggalkan alam iblis. Bagaimana mungkin kita bertemu dengan Pusat Kekuatan Pavilion 10.000 Iblis? Xia Ping melambaikan tangannya. Lagi pula, aku melakukan hal seperti itu dengan tujuan dan rencana. Akan sangat bermanfaat bagi kita untuk mendapatkan Black Hole Womb. Apa gunanya membunuh setan tua angin hitam untuk mendapatkan cacing lubang hitam? Jelas sekali kau bajingan. Tu Linglong ingin menggigitnya. 1820 Sebelum Tu Linglong mengetahui siapa tamunya, sebuah suara tiba-tiba datang dari luar mansion. Yang mulia, penguasa kota-kota Jadeite telah datang berkunjung. Dia berharap dapat bertemu dengan Anda. Masuk. Xia Ping melambaikan tangannya dan menghilangkan formasi terbatas dari istana, membiarkan monster di luar masuk. Suara mendesing. Begitu dia selesai berbicara, tiga monster segera terbang dari luar. Orang yang memimpin adalah seorang kultifator negara bencana guntur, dan dua orang di sampingnya tampaknya adalah penjaga kota Jadeite. Mereka sedikit lebih lemah, tetapi mereka juga berada di puncak tahap Dharma, tidak kalah dengan iblis angin hitam. Jika aku tidak salah, kamu seharusnya menjadi penguasa kota-kota Jadeite. Xia Ping tersenyum tipis dan menatap lelaki tua berjubah hijau itu. Dia memancarkan aura iblis yang kuat yang tak terduga, seolah-olah dia berada di puncak level bencana guntur. Orang seperti itu hampir berdiri di puncak dunia fana, hanya selangkah lagi untuk melampaui kematian dan menjadi orang suci. Penguasa kota-kota Jadeite Mendengar ini, Tu Linglong dan King Luan membelalakan mata mereka. Mereka sangat gugup, karena mereka belum pernah melihat orang sepenting itu. Ini adalah penguasa kota Jadeite, seorang kultifator kuat di puncak tingkat bencana guntur. Bagi mereka, ini adalah orang penting yang berada sangat jauh sehingga mereka tidak dapat menghubunginya sama sekali. Tapi sekarang, dia benar-benar datang menemui mereka secara langsung. Sungguh sulit dipercaya. Saudara Wu, ini pertama kalinya kita bertemu. Aku tidak punya banyak hal untuk diberikan kepadamu, jadi aku hanya akan memberimu hadiah kecil sebagai hadiah pindah rumah. Master Giyok bertepuk tangan dan tertawa. Suara mendesing. Begitu dia selesai berbicara, dua penjaga di sebelahnya melemparkan cincin luar angkasa, yang berisi banyak harta karun. Siaping mengulurkan tangan dan mengambilnya. Dia memindainya dengan divine sensenya dan melihat bahwa cincin luar angkasa dipenuhi dengan harta karun yang mempesona, harta ajaib, material, pil, dan sebagainya. Setidaknya bernilai seratus juta koin iblis. Mereka baru saja bertemu, tapi mereka sudah memberikan hadiah yang begitu berharga. Di satu sisi, mereka menginginkan sesuatu yang besar, dan di sisi lain, mereka menunjukkan kekayaan kota Jadeite. Tidak peduli apapun, tujuan Master Giyok telah tercapai, yang cukup bagi Siaping untuk memperhatikan tindakan mereka kali ini. Terima kasih Tuan Kota atas hadiahmu. Tapi menurutku, hadiah itu bukan apa-apa. Sepertinya Tuan Kota ingin berteman denganku. Siaping tersenyum sedikit. Sudut mulut kedua penjaga monster itu bergerak-gerak. Orang ini cukup arogan. Hadiah seratus juta koin iblis dan dia masih berani mengatakan bahwa itu adalah hadiah kecil. Kita harus tahu bahwa ini adalah kekayaan yang tidak akan pernah bisa diperoleh banyak monster seumur hidup mereka. Tapi kalau dipikir-pikir dengan hati-hati, orang ini bisa menghabiskan satu miliar koin iblis dalam sehari, jadi tidak mengherankan kalau dia berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Haha, kamu benar. Hadiahnya nomor dua. Aku hanya ingin berteman denganmu, kakau. Seperti kata pepatah, semua orang adalah saudara. Satu saudara lagi dan satu teman lagi berarti satu jalan keluar lagi. Tidak ada perlu satu musuh lagi, kan? Emerald Master memang ingin berteman dengan Siaping dan mencari tahu lebih banyak tentang dia. Tidak perlu berbahasa basi. Aku seorang iblis, dan aku orang yang lugas. Aku tidak suka berbahasa basi. Tuan kota, kenapa kamu tidak memberitahuku alasan kunjunganmu hari ini? Siaping langsung ke pokok permasalahan. Haha, seperti yang diharapkan dari kakau. Kamu memang berterus terang. Aku juga sama. Aku tidak bisa diganggu dengan basa basi. Buang-buang waktu saja, jadi aku akan langsung ke pokok permasalahan. Kali ini, cacing lubang hitam telah muncul. Apakah Anda ingin bergabung dengan kota Zamrut kami dan bekerja sama untuk mendapatkan cacing lubang hitam? Master Zamrut menyatakan tujuannya. Saya yakin Anda juga tahu betapa berharganya cacing lubang hitam. Setelah Anda mendapatkannya, Anda dapat menjelajahi dunia dan memahami kekuatan ruang di dalam cacing lubang hitam. Dengan kekuatan cacing lubang hitam, Anda dapat dengan mudah memasuki dunia mistik. Alam dengan segala jenis formasi terbatas dan dapatkan segala jenis harta rahasia. Dunia ini besar, dan Anda dapat pergi kemanapun Anda mau. Apa? Tu Linglong dan King Luan tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Master Zamrut akan muncul secara langsung. Tujuannya adalah untuk mengikat Xiaoping dan membiarkannya bergabung dengan tim untuk mendapatkan Black Hole Womb. Apa ini tadi? Mengundang serigala ke dalam rumah. Begitu. Ini tentang cacing lubang hitam. Bukan tidak mungkin untuk bergabung dengan Anda, tapi apa nilai Anda bagi saya untuk bergabung. Kalian harus tahu kalau ada banyak monster yang ingin mengundangku. Xiaoping ragu-ragu dan tidak mudah setuju. Sebagai monster yang kuat, dia tidak bisa bergabung hanya karena dia ingin. Dia harus dilindungi undang-undang, atau monster lain akan meremehkannya. Mendengar ini, Master Zamrut dan monster lainnya tidak marah. Sebaliknya, mereka tampak seperti yang diharapkan. Mereka telah menduga bahwa dia datang ke kota Jadeite untuk mencari cacing lubang hitam, dan sepertinya itu seperti yang mereka duga. Saya yakin saudara Wu juga mengetahui bahwa cacing lubang hitam menghilang di alam semesta saat itu karena pemimpinnya, Patriark cacing lubang hitam, secara pribadi mengambil semua cacing lubang hitam dan menyembunyikannya di ruang hampa dimensi. Itu sebabnya tidak ada lubang hitam sejak saat itu, cacing telah muncul di alam semesta. Sang Guru Zamrut berbicara tentang rahasia sejarah. Namun, perang kuno adalah pertarungan hidup dan mati bagi seluruh alam semesta. Patriark cacing lubang hitam terpaksa bertarung, tapi dia tidak bisa mengalahkan iblis jurang dan mati secara tragis di medan perang. Adapun sarangnya, sarang cacing lubang hitam, tersembunyi di kedalaman kehampaan dan sudah lama tidak muncul. Namun, hari ini, tampaknya setelah turbulensi spasial, sarang cacing lubang hitam akhirnya keluar dari ruang dimensional dan kembali ke dunia nyata. Beberapa dimensage menghitung bahwa sarang cacing lubang hitam akan memasuki alam iblis, yang merupakan tempat dekat kota Jadeite. Begitu sarang cacing lubang hitam muncul, cacing lubang hitam di dalamnya pasti akan muncul. Setelah bereproduksi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, meskipun kemampuan reproduksi cacing lubang hitam sangat buruk, ia seharusnya telah melahirkan banyak keturunan. Ini cukup untuk kita perjuangkan. Selama kita bisa mendapatkannya, kita bisa berkembang dan menjadi kaya. Matanya menampakkan cahaya serakah, penuh dengan hasrat. Tentu saja aku mengetahui semua hal ini. Siaping berpura-pura mengetahui segalanya dan tidak merasa bersalah sedikitpun. Namun, kamu masih belum memberitahuku kelebihan apa yang kamu miliki. Apa yang membuat saya layak untuk bergabung. Saudara Wu, orang yang lugas tidak akan bertele-tele. Jujur saja, kota Gyoku memang tidak memiliki keuntungan apapun, dan itu tidak signifikan dibandingkan dengan kekuatan lain. Apakah kita bisa mendapatkan cacing lubang hitam atau bukan masalah lain? Itu hanya bergantung pada keberuntungan. Master Zamrut menyipitkan matanya. Namun, Saudara Wu, Anda memiliki latar belakang yang dalam. Alih-alih mengandalkan kekuatan besar, Anda malah lari ke tempat miskin dan terpencil seperti kota Jadeite. Saya khawatir Anda memiliki rahasia di belakang Anda. Namun, keuntungan terbesar Master Zamrut saya adalah saya tidak pernah menyelidiki rahasia teman-teman saya. Saya bergaul dengan mereka secara setara, dan saya sangat bungkam. Saya seorang teman yang layak dijadikan teman. Bibir rapat adalah keuntungan terbesar. Banyak monster yang tidak mempercayaimu karena mereka tidak tutup mulut. Karena Master Kota Zamrut berkata demikian, aku tidak punya alasan untuk menolak. Siaping berkata dengan ringan. Apakah itu berarti Saudara Wu setuju? Mata Sang Guru Zamrut berbinar. Dia akhirnya meyakinkan monster misterius ini. Ini adalah penolong yang ampuh. Untuk mendapatkan cacing lubang hitam, seorang penolong yang kuat sangat diperlukan. Iya saya setuju. Siaping mengangguk. Kalau begitu, mari kita bertemu di Istana Tuan Kota malam ini. Saya akan memperkenalkan beberapa monster kuat kepada Saudara Wu. Mereka semua adalah mitra yang baik dalam memperjuangkan cacing lubang hitam. Emerald Master membuat undangan. Siaping tentu saja tidak menolak. Terima kasih telah menonton.